Jennifer Rochelle Kopen adalah aktris, model dan selebgram Indonesia keturunan Belanda. Jennifer Kopen lahir dari pasangan Ricardo Benito Eduardo Kopen dan Hotima Imaniyar, ayahnya berasal dari Belanda. Karena paras bulenya, dia sering dikira non-muslim. Faktanya, Jennifer sudah memeluk agama Islam sejak lahir. Nama Jennifer Kopen menjadi terkenal setelah memerankan acara Sinetron on TV, kecil-kecil mikir jadi mantan tahun 2017, ia memerankan tokoh cacah. Namun karir aktingnya dimulai saat memerankan tokoh ceril pada Sinetron Romeo dan Juminten di tahun 2016. Beberapa judul Sinetron lain yang dibintangi Jennifer Kopen seperti Best Friend Forever, Dia Yang Tak Terlihat, Jangan Kayak Orang Susah, Cenat-Cenut Hati Badut Imut, dan Magic Tumblr Season 3. Jennifer Kopen juga mengambil kesempatan untuk membintangi beberapa film layar lebar setelah sukses dalam berakting di Sinetron. Kesempatan bermainnya di dunia perfilman dimulai dengan berperan sebagai Cindy dalam film keluaran tahun 2018, Generasi Micin. Beberapa film lainnya yang pernah diperankannya antara lain Tembang Lingsir dan Habibi dan Ainun 3. Berikut biodata Jennifer Kopen. Nama lengkap, Jennifer Rochelle Kopen. Nama panggung, Jennifer Kopen. Tempat tanggal lahir, Bali, tanggal 20 Juli tahun 2001. Umur, 22 tahun. Orang tua, Ricardo Kopen, dan Hotima Imaniyar. Saudara, Fabila Kopen, dan Viro Kopen. Pasangan, Dali Wasi. Profesi, aktris, model, dan selebgram. Tahun aktif, 2016 hingga sekarang. Instagram, at Jennifer Kopen Real 20.